Dua tituding menodai sang pacar seorang pria meregang nyawa setelah dikeroyok oleh ayah serta adik dari kekasihnya. Motif pembunuhan seorang pria yang ditemukan di lahan kosong di jalan arteri Tanjung Balai, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Sakit hati mendengar putrinya telah dinodai. Sang ayah mengajak putranya beserta teman anaknya untuk mendatangi korban yang menjalin hubungan dengan anak perempuannya. Ketujuh orang itu mengeroyok korban sampai tersungkur. Setelah lima jam dirawat di rumah sakit umum daerah Tanjung Balai, pria 33 tahun itu tewas akibat luka serius di kepala. Ketujuh pelaku pengeroyokan yang ditangkap di lokasi berbeda harus menerima akibatnya, yaitu ancaman hukuman penjara lebih dari tujuh tahun. Salah satu anak tersangka, yaitu yang berinisial B, dia bercerita kepada orang tuanya bahwa asalnya dia telah distubui oleh korban. Kemudian handphonenya sebanyak tiga unik juga diambil korban. Selanjutnya cincin yang diberi orang tuanya juga diambil korban, kemudian dijual.